La ilaha illallah wa maddaha Orang yang membaca kalimat La ilaha illallah Kemudian dia panjangkan kalimat La Berapa panjangnya? Dalam kitab Asyad Qabi disebutkan oleh pengalaman Rahmatullah Bahwasannya panjangnya pada kalimat La Dibaca tujuh alif Satu alif sama dengan dua harokat Berarti dibaca sepanjang empat belas harokat pada kalimat La Kemudian pada kalimat Ilah Dibaca sebanyak tiga alif atau enam harokat Jadi pada kalimat La dibaca sebanyak empat belas harokat La Empat belas harokat Ilahnya dibaca sebanyak tiga alif atau enam harokat Maka kata Rasulullah SAW Orang yang membaca kalimat La ilaha illallah Kemudian memanjangkan kalimat tersebut tadi Perlu kita ingat kalimat La nya kita baca sepanjang tujuh alif atau empat belas harokat Kemudian kalimat La ilah nya kita baca sepanjang panjangnya tiga alif atau enam harokat Kata baginda Rasulullah SAW Al-Fatulullah SAW Empat belas harokat Kemudian kalimat La kita baca sepanjang sampai tiga alif atau enam harokat Janji dari baginda Rasulullah SAW Tak pernah ikat Atau beliau Maka Allah akan ampuni bagi pembacanya tadi Dosa-dosa besarnya sebanyak empat ribu dosa-dosa besar Bahkan kata baginda Rasulullah SAW Jika yang membacanya tidak pernah melakukan dosa-dosa besar Maka Allah ampuni li ahli untuk anak istrinya Jadi kalau ini orang yang membacanya tak pernah melakukan dosa-dosa besar Maka Allah ampuni dosa-dosa besar yang pernah dikerjakan oleh anak istrinya Bagaimana kalau istrinya anaknya tak pernah melakukan dosa-dosa besar Maka kata baginda Rasulullah SAW Allah ampuni tetangga-tetangganya Jadi subhanallah Orang yang membaca kelimat La ilahi Allah Manfaatnya bukan hanya untuk dirinya saja Tapi untuk anaknya, untuk istrinya Bahkan untuk jirat-jiratnya Tentang-tentangannya Siapa yang mematakan? Bagaimana Rasulullah SAW Jadi kita perhatikan Kita baca kelimatnya La Sepanjang tiga alif atau empat belas harga Kemudian La Kita baca sepanjang tiga alif atau enam harga Jadi kita dibaca Rasulullah SAW Allah akan ampuni Empat ribu dosa-dosa besar Bagi orang yang